selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati orang yang kita dirikan selamat menikmati energinya dia seperti apa 5 of wands wow banyak perdebatan pertengkaran bahkan juga konflik batin antara napsu dan empatinya ini bertolak belakang ya dan lagi gak menyenangkan sih kalau aku lihat karena salah satunya adalah permasalahan di masa lalu yang belum selesai dan ini membuat dia banyak sekali menghadapi permasalahan ya terutama tentang karma dan juga tentang keuangan ya yang membuat dia mau gak mau ya harus bangkit ya perlahan-lahan selama no contact dia tuh ingin memperbaiki karakter buruknya dia salah satunya yang suka berpetualang yang suka mencari kesenangan ya kesenangan hawa napsu ya seksualitas energi dia selama no contact ingin move on sih sebenarnya dia juga ya ingin move on dari masa lalu tapi banyak sekali pertengkaran terjadi nih dalam hidupnya dia energinya ini lagi berlawanan ya antara move on di masa lalu dan kembali lagi ke masa bersama kalian gitu karena aku lihat disini memang dia mencoba untuk bisa meninggalkan drama terutama tanpa komunikasi ya energinya memang dia pengen banget menyudahi permainan sebenarnya tapi keblok ya kalaupun dia mau menyudahi permainan atau ngeblok permainan dia ataupun tentang black magic ya dia harus nekat sih ngambil resiko kembali ke kamu ya ngambil resiko kita lihat kita lihat situasinya dia selama no contact disini ada five of wands eight of cups and the eight of wands kamu bisa berdeling dengan fire sign and water sign situasinya situasinya the emperor and the devil wow situasinya dia dendam dendam dengan kemajuan kamu terutama kamu yang bisa move on berusaha terus move on dan mencoba untuk bisa generus ya bisa belajar terus untuk meraih kesuksesan walaupun butuh pengorbanan dan butuh waktu lama ya paling lama itu lapan tahun tujuh tahun ya aku melihatnya dan disitu akan ada hasil dari perjalanan ke delapan tahun atau tujuh tahun hasil sebuah sebuah materi kesuksesan ya karena ini adalah hasil dari kamu kecewa di masa lalu ya karena selalu bertengkar dengan dia selalu apa namanya selalu keargumentasi dengan dia energinya dia ini lagi banyak serangan ilmu juga ya jadi situasinya memang lagi tidak menyenangkan selama tidak komunikasi dengan kamu dia coba untuk kerja keras meraih kesuksesannya kembali tapi dia juga cemburu melihat kesuksesannya kamu ya ya sudah dibilang melaju pesat padahal ini tidak melaju pesat sih ini pandangannya dia ya tapi dalam diri kamu itu tidak melaju pesat karena kamu karena kamu menerimanya dengan secara wiser bijak secara apa namanya dewasa ya belajar mandiri juga tanpa ada bantuan pasangan gitu ya mencoba untuk bisa membersihkan diri jadi situasinya dia memang masih dalam permainannya mencoba mengendingkan ketakutan dirinya depresi kelelahan dirinya itu dengan cara bermain lagi kita lihat perasaannya dia ke kamu selama no contact ya perasaannya dia sekarang ke kamu selama no contact masih obsesi masih obsesi you guys masih obsesi masih memantau masih menggebu gebu sebenarnya dan dia masih menyukai kamu atau menyayangi kamu mencintai kamu bahkan nafsu juga ya secara misterius secara diam-diam dan ini perang ilmu ya ilmu kebatinan dan spiritual karena kamu disini sudah banyak belajar ya belajar memperbaiki serangan ilmu hitam belajar memperbaiki masa lalu ya belajar memperbaiki lingkungan kamu ya orang-orang sekitar kamu nya juga gitu ya perasanya sama kamu masih ada walaupun dia sudah sama orang lain tapi keinginan untuk kembali sama kamu itu masih menggebu-gebu ya dia cemburu melihat kesuksesan kamu perubahan hidupmu terutama dalam bisnis dan juga dalam percintaan ya dan dia gak nyangka sih kalau kamu tuh ya bisa move on dia juga gak nyangka kalau kamu tuh akan lebih sukses dibanding dia dan tanpa dia sini membuat dia marah kesal dendam bahkan keburuk sama kamu secara diem-diem ya secara diem-diem dan ya dia merasa ditinggalin nama kamu malah ya melihat kesuksesan kamu tuh dia merasa kehilangan masa depannya dia kehilangan kesuksesannya dia makanya dia pengen balik lagi ke kamu nanti ingin memberi harapan lagi ke kamu dan aku melihatnya memang dia lumayan keras kepala bukan lumayan keras kepala lagi memang keras kepala ya keras kepala banget ini saya kita lihat kelari five dari five of ones baru five uff clarify so ini merjadiannya lagi mengalami banyak kesialan ya oke banyak hal yang lepas kontrol dan dia tidak menerima tentang perubahan banyak tekanan hidup ya di kehidupannya dia karena ini adalah perjalanan pembayaran karma dari masa lalu sedangkan kamu disini sudah mulai learning ya sudah mulai banyak belajar untuk sukseskan kembali kehidupan kamu bisa dengan berkomitmen dengan orang lain secara komitmen cinta ataupun komitmen bisnis five of ones in the rivers this is conflict a lot pengen kembali ke kamu sih energinya itu adalah suatu ketidakberuntungan ketika kamu sudah mulai move on you're learning a lot about yourself you're learning a lot about of the commitment without cheating ini membuat dia merasa meraih kesialan jadinya dan dia ada rencana untuk kembali lagi sama kamu karena perjalanan hidupnya dia itu tidak menyenangkan kita lihat eight of cups nya dia coba untuk move on ya energi dari kamu tapi ini bertentangannya bertentangan ya berharap sih bisa kembali lagi ke kamu itu doanya dia loh karena dengan kamu tuh dia merasakan banyak sekali keberuntungan banyak sekali keberkahan ya terutama dalam masalah percintaan banyak disenangin orang banyak dipercaya orang jadi dia itu merasa sial ketika ya kamu bahagia makanya dia iri sama kamu dia gak suka karena udah mindset nya dia yang negatif dan ditambah lagi kamu orangnya nerimaan ya sabar juga kita lihat di emperor and the devil kita lihat di devil nya dia coba untuk copy kamu juga trio sword dia sakit hati terluka sama kamu karena melihat kamu sudah sukses dengan perjalanan hidupmu walaupun ini memakan waktu tapi bagi dia itu sudah wow cepat juga ya dia move on padahal ini lama loh kamu move on nya ya dia mantau kamu kamu bisa berurusan dengan air sign atau kamu air sign ini bisa persi persa so dia berharap sih ya bisa komitmen lagi dengan kamu tapi ya itu dia ada orang ketiga terus ya karena yang dia butuhkan karena yang dia butuhkan adalah tentang keberkahan yang kamu miliki kedewasaannya kamu kesuksesannya kamu energinya makanya dia depression sekarang ya dia gak bisa berkata apa-apa dan dia merasa tersiksa dengan hawa nafsunya yang tidak bisa dibendung dan disini dia juga merasa terperangkap ya di dalam pikiran negatif pikiran yang kotor pikiran yang jahat ya kita lihat the high precisenya jadi dia benar-benar mantau kamu nih karena dia merasa menjadi korban kok jadi gue sih yang yang kerek kok jadi gue sih yang sengsara yang gak bahagia kok jadi terbalik gitu itu mindsetnya dia ya kita lihat the high precis high precis the justice six of pentacles dia ingin bebas dari karmanya dia sendiri ya jadi dia mau kembali ke kamu juga ingin berbagi karmanya dia ya karena itu efek ya dimana kita berurusan dengan seseorang itu kalau tidak memiliki fondasi spiritual yang kuat itu akan berdampak buruk ya ada juga sih spiritual orang spiritual yang terkena dampak buruknya juga salah satunya karena dia merasa hebat dia merasa sombong angkuh itu bisa tapi kalau dia selalu tawadu apalagi dia benar-benar menggunakan rezekinya untuk di jalan Allah gitu ya itu tidak efek gak terlalu ngefek banget ya gak terlalu ngefek banget karena ya itu dia sikap tawadu kitanya ataupun kita selalu bersedekah gitu ya sedekah itu memang paling berat itu adalah harta ya harta kita gak bisa mungkirin karena manusia itu butuh harta ya tapi ada juga manusia beranggapan gak butuh harta sebenarnya kita butuh pastilah dunia itu kita butuh duniawi kita gak boleh mengatakan kita tidak butuh duniawi sedangkan kita masih berdiri di atas bumi ya masih di dunia jadi ya kalau kita merasa kita gak butuh duniawi itu munafik munafik ya jadi kalau aku sih prinsipnya aku adalah ya kita butuh dunia tapi kita gunakan untuk akhirat ya jadi digunakan secara secara balance ya secara balance seimbangi kehidupan dunia dan akhirat kalau kita tidak memiliki energi ataupun spiritual ya koneksi dengan seseorang lah ya misalnya dengan spiritualnya yang kuat terus dia menjalani kehidupannya dengan hal-hal baik ya itu juga efek buat kita loh energi itu efek banget saya zaman sekarang tuh kita baru merasakan tentang energi sebenarnya sih udah dari dulu ya tapi kan namanya kemajuan teknologi terus juga apa namanya perubahan zaman juga ya pada akhirnya terbongkar lah pelajaran-pelajaran tentang hal-hal spiritual yang tadinya kita gak paham ya so disini selama anak kontek tuh dia mantau kamu tapi dia dengan orang lain ya dan dia pengen banget kembali dengan kamu karena kenapa karena dia tidak mau merasakan resikonya pembayaran karmanya di dalam dirinya dia sendiri so untuk khusus ya khusus yang sudah yang masih menikah atau masih berurusan dengan orang-orang seperti ini cari motivator kalau kamu apa namanya kurang begitu kuat untuk menghandle energi NPD ataupun disorder atau spikopat bahkan juga energi ilmu hitam cari motivator spiritual dan usahakan usahakan motivatornya itu yang benar-benar menggunakan hasil kerjanya untuk ke jalan yang benar maksudnya tentang sedekah dan selalu mempunyai ahlak yang baik karena itu efek buat kita juga aku sudah merasakan dan Alhamdulillah efeknya baik ke aku begitu pun aku ke klien-klien aku bukan berarti kalian tidak melihat aku terus aku begajulan misalnya atau sombong angkuh kan kalian gak tahu aku kan gak bisa kan Tuhan menonton kita Tuhan kan melihat kita bukan menonton Tuhan kan melihat kita jadi tetap kita ada pertanggung jawaban so buat kita semua dia ingin kembali sama kita karena dia menyesal kecewa tapi sifat petualangannya ini masih ada khusus yang masih menikah kamu harus berkorban ya mau gak mau mengorbankan harta kamu carilah motivator yang bisa membawa dan memberikan energi positif buat kamu ya kita tetap mintanya ke Allah ya pasti pasti aku juga gitu minta ke Allah tapi Allah memberikan perantara ya yaitu melalui para nabi melalui malekat dulu ya dan para nabi nabi dan para apa namanya rasulnya para sahabatnya walinya leluhur kita ya nabi itu leluhur juga termasuk oke dan karena kan orang-orang zaman dulu gitu ya so disini dia akan terus datang entah itu secara energi ataupun secara fisik karena dia tidak mau merasakan yang namanya risiko tentang pembayaran karma ya so aku harap ini bisa resonate dia masih mantau kamu bahkan dia juga mencoba mencari cara secara ilmu gaib juga ya untuk bisa narik kamu kembali so jaga diri kalian tetap bersemangat menjadi orang baik jangan pernah putus asa walaupun kebaikan kita terkadang tidak di hargai oke tapi ingat pembalasan atas perbuatan kita itu pastinya ada oke so aku harap ini bisa resonate membantu kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share and skip iklan channel aku laki terat ms jaga diri kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh